Kalian pengen main game Runeterra, pengen main game kartu, tapi gak ngerti gitu, gamenya ini gimana sih caranya Tenang, karena gue bakal ngajarin kalian cara bermain Runeterra sampai kalian paham basicnya ya Dari bener-bener awal sampai paham basicnya cuy Ya walaupun gue juga baru main ini game itu 7 hari, tapi gue udah coba push sampe Platinum Jadi gue bisa paham lah kesusahan kalian itu dimana ya Kecuali soal bahasa Inggris, nah itu gue gak bisa bantu deh ya Kurang banget emang gamenya itu ya, gak ada bahasa Indonesia Marvel Snap aja yang baru rilis kemarin, itu ada bahasa... Aduh kok malah jadi roasting ya Tapi sebelum itu kalian jangan lupa join Discord Runeterra Walaupun disini nama itu League of Legends X Kurohiko Tapi disini ada Runeterra, Mobile Legends, Genshin, Valorant, segala macemnya lah ya Dan kalian disini bisa nanya lah deck pemula apa, kombonya apa, segala macemnya lah Dan bahkan gue juga sering nanya disini gitu loh Tapi jangan lupa ya pas join Discord, jangan lupa ambil role yang Runeterra dulu Supaya channel ini kebuka, kalau gak bakal kesembunyi gitu, bakal kehype Oke saat pertama kali kalian buka Runeterra, atau Runeterra, bebas lah ya gue mau nyebut Runeterra dah Jadi ini game tuh bisa dimainin di Android, iOS, dan juga Windows ya Dan semuanya itu size-nya rata 3,5 GB cuy Bisa lebih kecil lagi kalau misalnya kalian gak download yang Full HD assetnya sih ya Jadi di awal itu kalian bakal dikasih tutorial, kalian ikutin aja Sampai akhirnya muncul reward-reward kayak gini ya Nah kalian main aja biar dapet XP, biar dapet deck-nya gitu Deck-deck buat pemula lah ya Jadi kalian tinggal play versus AI, pilih deck-nya dan play gitu aja Bang gue udah coba main ya, tapi lawan AI, lawan bot aja Gue kalah bang, karena gak ngerti sama sekali Gue gak pernah main game kartu bang, bener-bener kosong gitu Oke kalau gitu kalian main challenge Disini terdapat banyak banget tutorial cuy Yang bakal ngajarin kalian berbagai kombo Ini tuh tutorialnya tuh bener-bener dari basic banget ya Sampai ke, ya lumayan lah gitu Kalian itu diajarin kayak membesarkan anak sendiri gitu Kayak Malika ya Dan tenang ya, walaupun lawan AI ataupun main di challenge Itu tetep dapet XP loh Dan bahkan kalau kalian ngajak buy one temen kalian nih Itu juga dapet XP loh Bang, gue udah jalanin challenge ini Tapi salah terus bang Jadi tutorialnya kayak keulang terus gitu loh Nah itu harusnya kalian ngebaca efeknya sih ya Tapi kalau misalnya emang bingung ya Mungkin kombo itu agak rada ribet Kalian bisa nonton video orang ini nih Jadi kalian cari aja nama misi itu yang mana Dan klik menit keberapa cuy Nanti kalian bisa ikutin dia lah Tapi sambil pahami lah ya Supaya kalian ngerti gitu Terus untuk settingan ya Disini juga ada settingan Dibagi setting ini matiin yang enable auto-pass ini cuy Jadi dimatiin Tujuannya itu supaya kalau misalnya kartu kita itu Nggak ada yang bisa jalan ya Dia nggak otomatis ngoper pasnya itu loh Jadi musuh itu nggak tahu Kalau kita tuh nggak punya kartu Terus untuk menu nya disini ya Jadi disini ada login rewardnya Di bagian home ya Nah disini kalian bisa dapetin rewardnya Dan hari ketujuh bisa dapet deck AC ini ya Terus ini juga ada weekly vault Jadi disini rewardnya itu berupa kayak gaji gitu loh Jadi selama seminggu Kalian disuruh kerja Disuruh grinding Dan di hari kamis nanti bakal gajian cuy Misalnya disini nih Gue udah level 6 nih Kerja keras gue udah level 6 nih Maka di hari kamis Gue bakal dapet rewardnya tuh kayak gini cuy Dan gue juga dapet bonus 1 champion yang random Nah usahain ya Usahain ya Minimal itu kalian harus level 10 Jadi kan tinggal main aja tiap hari gitu ya Nanti dia udah level 10 Maka kalian bakal bisa dapet champion yang bisa kalian pilih cuy Tapi kalau misalnya kalian lagi males gitu Nggak ada waktu Ya minimal level 5 lah Itu paling minimal Supaya dapet champion yang random ya Terus disini juga ada material Di sebelah kiri atas nih Tapi kita cek ini dibagi collection aja ya Gitu udah kenapa ini ribet banget Boleh ngeliat ini doang material doang nih Nah ini nih Jadi disini ada materialnya ya Disini paling kiri ini tuh riot gitu lah ya Ini voucher lah Top up lah ya Cash gitu Boleh disini ada shark Shark ini yang harus kalian simpen banget Dan jangan dipake cuy Pakainya itu buat champion nanti ya Terus ini ada Prismatic shark gitu Yang ngebikin kartu kalian tuh sedikit lebih bagus lah Misalnya ini kan kartunya tuh Border itu kayak gold-goal aneh gitu lah ya Nah kalau misalkan upgrade Mungkin dia bakal jadi lebih bagus gitu cuy Terus selanjutnya ada kartu 4 biji nih Mana sih Nah ini kan ada 4 kartu nih Kalau yang kuning ini yang penting banget cuy Ibaratnya tuh kayak legend lah ya Ini tuh fungsinya buat ditukar ke champion Atau ke hero yang kalian pengen cuy Nah kalian ingat kan ya gajian yang tadi ya Yang tiap hari kamis Itu aja in kartu kuning Itu cuma dapet 1 per minggu loh cuy Sedangkan dalam deck Itu minimal kayaknya butuh 3 champion Atau 6 champion gitu Jadi itu kalian mesti simpen ya Terus selanjutnya ada warna ungu Ini epic ya Ini juga lumayan langka banget sih cuy ya Terus selanjutnya ada biru Yang gak terlalu langka Yang terakhir ada yang hijau Hijau ini yang biasa banget ya Jadi Shardnya ini bisa dipake Buat ngegantiin yang 4 ini cuy Misalnya ini nih Gue mau dapetin Alice ini misalnya ya Gue mau dapetin ini nih Harus pake yang ini nih Kartu yang kuning nih Nih kalian liat nih Yang orange ini ya Gue tuker pake itu Atau pake Shard nih Bisa pake Shard Jadi Shard ini Kalo misalnya kalian gak punya yang kuning Yaudah pake Shard Tapi untuk champion doang cuy Kalo misalnya untuk kartu-kartu jelek Misalnya ini nih Ini kartu pake hijau doang nih Jangan pake yang Shard ya Jangan Minimal banget ya Kalo mau pake Shard Senggaknya untuk ngegantiin yang ungu cuy Terus selanjutnya juga ada Path of Champion ya Atau di bagian play juga ada nih Path of Champion ya Jadi kalo misalnya kalian klik Ini tuh kayak mode adventure-nya disini lah ya Jadi lawan bot Tapi bot itu bagus Dan kita ada progresnya gitu cuy Nah misalnya ini dulu lah Kita bisa ngelawan Ezreal gitu ya Dan ini masih banyak sih sebenernya Nah ini nih Kali kita bakal jalanin misi tuh Bakal ngelawan ini Sampai di akhirnya Nanti kita bakal ngelawan Ezreal gitu cuy Nah ini jalan satu-satu Travel Nah terus nanti abis ini Kita disuluh mirip kartu Tapi ini kartu yang disini tuh Cuman di mode POC ini doang ya Kalo di mode asli itu Gak bakal ada cuy Nah disini ada banyak regionnya Ada Demesia Targon Surima Dan lain-lain lah Ini bisa kalian kerjain cuy Ini lumayan seru loh Dan Championnya juga bisa kalian ganti Di kiri bawah Cuman kenapa gak bisa di klik ya Mungkin karena masih tutorial sih Harusnya bisa diganti di kiri bawah nih Kemudian selanjutnya Cara dapet deck Dan cara nge-copy deck orang ya Kalo mau buat deck baru sih Di new deck ya Tapi gue gak rekomendasiin Mending import deck aja cuy Jadi nge-copy deck orang gitu loh ya Jadi cara itu Misalnya gue buka website Runeterra.ar nih Disini kalian bisa liat deck nih Misalnya disini ada di bagian meta nih Ini deck aja Pak aja yang lagi meta ya Gue pengen main deck meta nih Gue suka Champion Misalnya kayak Gwen Catarina nih Gue bisa copy nih Kalian tinggal klik aja Nah disini kalian bisa copy kode ini Klik aja yang gambar download ini nih Nah kemudian pilih yang copy deck cuy Dan disini kalian tinggal import nih Dia bakal otomatis kepaste gitu Dan tinggal kasih nama Gwen Catarina gitu Dan kita liat mana tadi tuh Nah ini dia nih deck nih Cuman belum bisa dipake Karena belum punya kartunya ya cuy Belum lengkap gitu kartunya Nah disini kita masih kurang banyak nih Yang merah ini berarti masih kurang ini cuy Dan syarat itu disini Kita mesti bawa 40 kartu ya Atau kalo misalnya kalian pengen Bisa ngeliat history match ya Karena di runeterra tuh Gak bisa liat history ya Di gamenya ya Kalian bisa daftar ke website ini cuy ya Terus klik di bagian profile kiri atas Kemudian disini pilih edit profile Terus di bagian connection Kalian hubungkan ke akun Riot cuy Ini aman kok Soalnya website ini cuman pake API official dari Riot ya Jadi aman gitu loh Yang nantinya Disini kalian bakal bisa ngeliat History match kalian nih Kayak ini nih Gue menang lawan ini Gue menang lawan ini Gue pake decknya apa aja Musuhnya pake deck apa aja Gue bisa liat nih gitu Dan bahkan kalo misalnya ada deck yang gue suka ya Misalnya ini gue suka nih Gue gak usah pencet ini lagi Tinggal pencet ini doang cuy Push to client Kalo gue klik ya Dia bakal otomatis masuk ke gamenya loh Gila mantep sih Kemudian selanjutnya Pemahaman field Dan juga mapnya cuy Map ini gimana Isinya apa aja gitu Jadi yang pertama Disini kita disuruh milih kartu dulu ya Bukan milih sih Tapi kita dikasih pilihan kartu Yang mana mau dituker gitu Atau sebutnya itu Muligan ya Dasarnya sih ya Kita bakal nuker Atau gak bakal mau pake Kartu yang lumayan mahal Mananya itu loh Penggunaan mananya Misalnya disini ada 2 mana 3 mana 1 mana 6 mana nih Disini Darius Kayaknya gue gak bakal pake Tapi karena Darius ini bagus Mungkin bakal gue simpan Terus ini ada 3 Kayaknya gue usahin gue ganti ini Jadi kalian tinggal replace Kalau udah lingkaran gini Tinggal klik ok Kalau mau 2 juga boleh Semua juga boleh ya Gue cuma nukerin dengan ok Nah tapi itu tergantung juga Dari combo dan playstyle kalian ya Nah sekarang kita bahas Tentang isi mapnya ini Apa aja nih Jadi di sebelah kiri ya Ini ada nexusnya ya Nexusnya ada 2 Satu lagi kalah sama gue nih Tuh ada yang merah Ada yang biru Ini tuh kayak darah utama kita lah Jadi kalau misalnya ini jadi 0 Kalau yang biru darah kita ini 0 Maka kita kalah Kalau yang merah ini musuh Abis jadi 0 Maka dia kalah gitu Kita menang Kemudian sini ada tombol pass-pass Ini buat gantian nama musuh ya Kalau gue klik nanti Ini selanjutnya giliran musuh Terus musuhnya pas Geliran gue gitu loh Terus disini ada mana Dan disini ada spell mana namanya Spell mana ini cuma bisa dipakai oleh spell Bentar lagi bakal gue jelasin lagi ya Dan disini ada attack token namanya Kalau misalnya kita punya attack token Artinya kita bakal bisa nge-attack musuh Sedangkan kalau misalnya attack token ini berada di musuh Berarti musuhnya bakal nge-attack gitu cuy Jadi kita nge-attack itu kayak ganti-gantiin lah ya Terus disini di bagian tengahnya ini Untuk yang bagian disini ya Ini setengah yang ini ya Ini tuh adalah tempat kita nge-attack atau nge-defense cuy Terus disini ada lagi ya Yang biru-biru Ini adalah tempat kartu main cuy Atau play card lah Kartu yang bakal kalian mainin gitu Sedangkan ini di bawah Ini kartu di tangan gitu loh Kalau di HP sih di sebelah kanan kartunya ya Dan ini gak kelihatan apa musuh nih Kalau disini nih Tapi kalau yang di play card yang disini Yang biru-biru itu kelihatan Sekarang kita bahas tentang pilihan kartu ya Gue klik satu aja nih Kalau di PC klik kanan Disini kita bisa tahu kalau yang satu Ini tuh penggunaan mana ya Terus di sebelah kanan ini regionnya Ini tuh kayak Ini orang tuh tinggal di negara mana sih gitu Atau daerah mana sih Terus disini ada nama orangnya Terus disini ada efeknya apa aja Efeknya ini juga bisa di arah kesini ya Nah tinggal di arah kesini nih Last bread Efek ini bakal aktif ketika unit ini tuh mati Atau ketika kartu ini tuh mati gitu cuy Terus kalau dia mati Berarti dia bakal nge-summon spider link Spider link ini kalau misalnya kalian klik Nah oh ini spider link Berarti kalau kartu ini hancur Dia bakal berubah jadi ini dong gitu Kemudian di bawah sini ada satu Satu ini attacknya ya Ini attack ini atau power lah Dan di kanan ini adalah darahnya cuy Karena warna merah jadi darah lah ya Biasanya darah kan dominan sama warna hijau atau nggak merah lah Terus disini kan ada kartu itu yang kotak ya Kalau kotak itu sebutannya unit Sedangkan kalau yang ini Ini kan kayak bullet gitu ya Kayak aneh gitu lah Ini namanya spell cuy Disini ada penggunaan mananya Disini ada tipe spellnya Ada slow Disini ada regionnya noxus Disini ada keywordnya Keyword spell ini dikit sih Cuma 4 doang Dan disini ada efeknya nih Kalau misalnya gue pake deal 4 ke enemy nexus Berarti langsung nge-damage kesini nih Wah mantep nih Tapi mananya 6 Berarti belum bisa dipake gitu loh Satu lagi yang lain ya Satu lagi nih ada nih Nah disini ada tambah nih Disini ada spider Berarti ini orang tuh tipe spider gitu cuy Terus sini ada keywordnya nih Namanya fearsome Tinggal diarein aja nih Fearsome ini tuh gak bisa di block oleh musuh Kecuali musuh itu punya power Atau attack itu 3 cuy Terus ini attacknya juga bisa diarein nih Attack itu adalah kondisi Kalau misalnya kita lagi nge-attack Jadi kalau misalnya lagi nge-attack Bakal nge-summon spider link Yang mana nih spider link Oh yang ini gitu Terus ada lagi nih level up Jadi champion itu disini bisa level up ya Khusus champion doang nih Nah disini ada round star Round star itu artinya Round yang baru dimulai gitu Jadi kalau misalnya roundnya itu baru dimulai Dan Kalau kita punya 3 spider 3 yang nama spider Misalnya gini nih Ini spider namanya nih Nah kita bakal ke upgrade nih Bakal level up Kalau dia ini bakal level up Jadi ini nih Spider Queen Alice Dan ada lagi nih keywordnya nih Jadi sebenernya gak perlu diafalin sih Di awal-awal nih Tinggal diarein doang nih Kalau misalnya kalian gak ngerti Ada tuh efek-efek yang kayak gak ngerti ya Misalnya kayak lore, plunderer, segala macemnya lah Bang gue gak ngerti bang gitu Sama ci Gue juga gak ngerti Bingung gitu Tapi gak masalah Seiring jalan waktu itu nanti bakal paham gitu loh ci Atau gak keren nanya-nanya di discord juga boleh sih ya Dan disini kan kayak ada banyak gitu lah Ini kenapa banyak bang Ada ini, ada ini, ada ini Ini tuh kayak kartu Yang bisa disummon Atau bisa berubah dari efek kartu utama ini cuy Kalau Alice ini Kalau di upgrade Dia bisa jadi spider Terus Alice ini Kalau misalnya di tangan kita punya 2 ya Satunya itu bakal berubah jadi yang ini cuy Dan kalau misalnya kita lagi nge-attack Dia bakal jadi ini gitu loh Jadi lebih enak lah ngeliatnya ya Terus ini selanjutnya ada siapa nih Ada Darius nih Nah ini sama aja efeknya Dia juga bisa level up nih Kalau dia ngeliat Nexus musuh tuh Darahnya udah setengah Atau 10 kurang lah ya Dia bakal level up nih Nah level up itu jadi apa Jadi Darius yang ini nih Attacknya jadi gede tuh Terus kalau misalnya di tangan kita punya 2 Darius ya Maka dia bakal berubah jadi Darius decimet gitu cuy Oke sekarang kita lanjutin soal mana tadi ya Disini kan ada mana nih Disini mananya itu 1 Kalau mananya 1 Berarti ini baru turn 1 Kalau mana 2 Berarti turn 2 Mana 3 Turn 3 gitu seterusnya lah ya Terus ini disini juga ada nih Di bagian bawah nih Ada lingkaran 3 biji Ini juga mana Tapi namanya itu spell mana cuy Jadi kan ini gue kasih tau tadi ya Kartu ini tuh namanya spell Sedangkan ini namanya unit Untuk yang mana yang ini ya Yang kotak-kotak ini ya Ini bisa dipakai sama siapa aja Bisa dipakai sama spell Bisa dipakai sama unit Tapi untuk yang bullet Yang mana di bawah Itu cuma bisa dipakai oleh spell doang nih Jadi cuma bisa dipakai sama decimet Atau yang lain lah gitu Yang spell doang ya Kartunya berbullet ya Dan kalau misalnya mana ini Gak kita pakai ya Ini kan ada satu mana nih Kalau misalnya gak gue pakai ya Dia bakal masuk ke sini cuy Satu mana gak kepakai Dia bakal masuk ke sini Tapi cuma bisa disimpan tuh Sampai 3 doang ya Gue contohin deh Gue pas nih ya Sekarang geliran musuh nih Nah musuhnya terletak Ngeluarin kartu tuh Kepakai itu mananya satu ya Mananya kepakai satu tuh Gue coba round end aja nih Spell mana gue nambah nih Sedangkan musuh lihat tuh Karena dia pakai mananya tadi Spell mananya gak ada cuy Oke sekarang kita coba Keluarin kartu ya Gue pengen ngeluarin siapa ya Ini aja lah gitu Nah Nah terus selanjutnya Musuh ternyata nge-attack nih Ini kan posisi nge-attack ya Gue bakal defense deh gitu Nah gue bakal defense Terus disini kartu itu Kan ada icon kecil gitu ya Kalau ada icon disini Berarti itu ada efeknya cuy Kalau musuh itu disini Ada quick attack Sedangkan kita disini ada Sedangkan kita disini ada Last Breed cuy Nah yaudah Last Breed itu yang ini ya Kalau kita mati Dia bakal nge-summon spider cuy Nah tuh Gampang kan dia mengerti cuy Selanjutnya kalian mau pass Atau mau ngeluarin kartu nih Kalau gue sih mungkin Bakal ngeluarin kartu ya Gue bakal ngeluarin dia deh Selanjutnya giliran musuh tuh Nah gue gak punya mana lagi Yaudah Kelar Gantian Musuh tadi udah nge-attack ya Sekarang giliran kita nih nge-attack nih Nah gue mau ngeluarin apa ya Gue pengen ngeluarin ini deh Elise gitu Tinggal keluarin Sekarang gue mau selet Gimana nge-attack ya Nah disini kita masih punya Satu mana nih Kalian pengen ngeluarin ini dulu Atau pengen langsung nge-attack nih Oke kita keluarin dulu ya Mana gue abis Sekarang kalau misalnya Mau nge-attack Kalian tinggal masukin ke dalam nih Kalian bisa coba-coba dulu gitu ya Kalau gak jadi Tinggal balikin nih Biasanya sih Bagusnya ya Kalau nge-attack itu Masukin yang ini dulu cuy Yang attacknya gede ya Nah ini dulu Masukin ini Ini Dan ini gitu Misalnya ya Nah disini ada efeknya nih Ada last breath Disini ada fearsome Firesome itu Dia gak bisa di-block Kecuali attack musuh itu 3 ya Berarti cuma bisa di-block Kemana nih nanti nih Kalau ini ada panah-panah ke atas Ini berarti dia bakal bisa level up cuy Oke kita coba commit ya Kita bakal nge-attack nih Commit Nah tuh Kalau nge-attack Alice ini bisa ngeluarin ini nih Dan musuh mencoba defense cuy Dia mencoba defense Ngeluarin pake spell segala macemnya lah ya Dan disini kita bisa lihat nih Kalian bisa lihat ada retakan Itu artinya Setelah battle ini selesai Yang retak ini bakal hancur cuy Nah kayak gini nih Ini retak hancur Ini berarti bakal hancur Atau kalian juga bisa arahin ke mata sini nih Arahin ke mata Kita bisa lihat Yang bakal kejadian itu gimana ya Jadi kartu kita itu sisi 3 doang tuh Terus soal nge-attack itu ya Bang Kan disini gue yang nge-attack ya Kenapa malah kita yang hancur bang Itu karena Musuh tuh sambil nge-defense Itu dia juga sambil nge-attack cuy Kita lihat disini ya Attack kita 2 Sedangkan darah 3 Attack kita ini Dia bakal nge-damage si darah ini cuy Berarti 2 ke 2 0 Berarti musuh hancur kan Tapi Musuh tuh juga sambil nge-attack kita Sedangkan attack dia 3 Darah kita 3 juga pas tuh Jadi 0 Makanya hancur Kalau ini dia gratis attack nih Kalau selanjutnya disini Kita gak mati nih Kok gak mati bang Karena kita gak attack Mati musuhnya Tapi musuh tuh attacknya 0 0 ke 1 Ya kita masih hidup gitu Selanjutnya yang ini nih Kita juga hidup Sama karena attack musuh 0 Kita punya darah 1 Kalau disini kita mati Karena attack musuh 1 Darah kita 1 Kita coba ya resolve Resolve ini Spell musuh tadi ya Nah tuh kayak gitu cuy Wuh dia pake timu Timu ini dia ada efek Namanya itu elusive Elusive itu Kalau dia nge-attack ya Kita gak bisa defense Kecuali kita pake Unit elusive juga cuy Sekarang gue mengeluarin HP Yang gak ada bisa dikeluarin aja Jelek banget ini kartu cuy Yaudah pas aja dah Nah intinya gitu lah ya Pas aja kita gak bisa ngapa-ngapain Bisa ngasih ini sih Tapi efeknya Kayak kurang gitu cuy Kalau dipake sekarang ya Tuh dia nge-heal segala Gitu ya Nih gue bisa gak Gak bisa defense nih Blokin unit ini gak bisa di-defense ya Kita coba defense pake ini ya Kalian bisa lihat nih ya Attack kita 2 Sedangkan darah musuh 3 Otomatis kita gak bisa nge-kill dia cuy Tapi dia attacknya 2 Darah kita 1 Otomatis kita yang mati Wah kurang bagus nih Berkorban yang attacknya 2 Mending kita korban ini aja Sekalian gitu Atau gak Korban ini nih Tuh juga kalau dia mati Juga bakal muncul spider lagi cuy Nah tuh Gak apa-apa lah kita kena damage cuy Terus selanjutnya kita bisa pake ini nih Jadi katanya Kalau ada elai kita yang mati di ronde ini Kita bakal bisa nge-damage 4 ke unit Wih coba pake lah ya Kita coba pake spell nih Jadi spell ini kan biayanya 3 nih Dia bakal pake yang spell mana dulu 1 terus 2 dari atas cuy Nah kita coba nge-damage Timo ya Karena susah ini nge-defense Timo Komit Nah hancur dah Timo nya Goodbye Timo Kalau misalnya kalian bingung Buat nge-kill siapa cuy ya Biasanya sih kita bakal ngutamain Buat nge-kill Atau ngancurin kartu musuh itu yang champion cuy Kalian klik aja di decknya ini ya Kalian klik aja Nah championnya itu ada Timo Jadi dia gak bakal bawa champion lain Kecuali Timo Oke selanjutnya gue bakal ngajarin basic-basic Dari deck yang dikasih sama gamenya cuy ya Walaupun sebenernya gue gak terlalu ngerti sih Karena gue gak pake semuanya juga sih ya Gak pernah gue pake malahan ya Kita bakal coba yang mages and mechanic nih Kita ngelawan Fiora dan Sen Waduh mahal-mahal banget ternyata ya Ini kayaknya pertama kali deh gue pake ini cuy Ini mana nya terlalu mahal Oke buang aja semuanya ya Sen 1 deh Attack token ada dari kita ya ini Jadi kita gak bisa apa-apa Tapi kita dapet ini nih Dapet Swain cuy Dapet championnya Oke kita pas aja Nah selanjutnya mana nya 2 nih Bisa nih kita ngeluarin ini nih Cimpang Kita bisa keluarin ini Atau pake spell nih Kita coba pake spell kali ya Jadi gue pake spellnya Eh nanti aja deh Spell kita fast soalnya Fast ini bisa dipake pas lagi battle aja ya Jadi kita fast dulu aja Nah baru tuh kita pake Kita damage yang ini boleh Atau yang kanan boleh ya Kayaknya yang kiri aja kali ya Jadi dia bakal nge-damage 2 Nge-damage 2 dan 1 ke Nexus Nah Nexus nya juga ngurang tuh Tapi kita juga ke damage 1 ya Gak apa-apa lah Selanjutnya kita dapet mana 3 cuy Mana 3 kita bisa pake ini nih Iron Balista Iron Balista kita ini ada efek overwhelm Jadi walaupun di defense sama musuhnya Kalau musuhnya mati Itu tetap masuk damage ya cuy Selisih gitu Tapi masalahnya Disini dia darahnya 5 cuy Gimana nih anjir gak bisa nge-attack dong Mati nih Oke udahlah attack aja lah ya Nah disini darah musuhnya kita cek ya Darah musuhnya cek 1 Dan darah gue juga cek 1 Selanjutnya apa ya Mana kita 4 nih Disini Ketika nge-draw Cost 2 last this round Enggak ini gak cocok nih Kalau ini Nexus Strike Kurang cocok nih Karena yang nge-attack musuh nih Atau Sven belum bisa Kalau ini deal 3 ke unit Atau destroy landmark Kalau ini kalau kita play Discard 1 card untuk draw Bayarnya 3 Kurang deh Kayaknya kita ngeluarin ini aja cuy ya Seenggaknya kita bisa nge-defense nih Tank nih cuy Ini ala Ala tempurnya Noxus ya Noxus ya hobinya perang Nah kartu gue ditarik Tiba-tiba kartu gue ditarik Yang main ini Nah itulah efek dari challenger cuy ya Dia punya challenger nih Jadi challenger itu pas dia nge-attack Dia bisa milih Mana yang mau dia defense cuy Oke gue bakal defense yang mana ya Yang damage nya gede dah Yang ini deh Yang ini deh Karena kalau yang ini dia punya tough Tough ini kalau misalnya Kita ngasih damage ya Dia bakal ngurang satu cuy Jadi kalau gue nge-damage nya cuma satu doang Ya gak ada damage Beh tough semua cuy Gila mantep kali poro ya Oke selanjutnya Apa ya Oke kita keluarin Sven deh Sven ini punya efek Kalau misalnya kita ngasih damage ke nexus langsung ya Gak ada yang nge-defense gitu Nah nanti kita bakal ngasih damage 3 ke nexus cuy Kita kan ada efek fearsome ya Otomatis musuh gak bisa nge-defense ini Jadi udah kita attack aja ya Kalau misalnya gue attack juga pake ini Musuhnya ada tough cuy Jadi gak bakal kena damage juga Udah lah kita jadi buat defense doang nih Beh 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 Apaan tuh beh Gokil deh Ajak duel gue cuy Tuh Ada spell yang bisa ngajak duel gitu loh Nah darahnya langsung ngurang tuh ya Sisa 12 tuh End round Kalau misalnya kalian udah sering main Nanti kalian bisa pake deck yang agak bagus sedikit ya Yang bawaan dari ini tuh gak terlalu bagus sih Selanjutnya kita bisa keluarin ini nih Imperial Demolitionist ini Kita bisa nge-damage 1 ke temen gitu ya Nah nanti kita bakal bisa nge-damage 2 ke nexus cuy Oke sip Apalagi Sven ini bakal bisa level up Kalau misalnya kita melakukan damage Pake yang non-combat gitu loh Bukan lagi battle gini Jadi misalnya kayak pake Apa sih pake spell gitu loh Beh Kita bakal defense siapa ya Gokil yang ini kali ya Terus disini juga ada spell nih Kita bakal bisa ngasih damage 3 ke temen Terus ngasih 3 ke apapun Ke nexus bisa Ke musuh juga bisa gitu Nah karena kartu kita ini bakal hancur Kita bisa jadiin dia tumbal cuy Jadi kita damage ke temen kita ini Dan 3 ke nexus cuy Ya ke nexus lah Biar langsung Sisa berapa tuh 7 udah nanya Resolve Dan akhirnya Sven kita level up Berada pake spell tadi Nah Sven ini kalo udah level up Dia ada efek ini nih Ada overwhelmnya ya Jadi walaupun di defense sama musuh Damagenya tetep masuk Senilai selisihnya cuy Nanti gue harus liat lah ya Selanjutnya apa ya Mana kita banyak nih Kalo mana banyak Mungkin gue bisa pake ini ya Gue bisa pake ini nih Jadi kalo gue play Kita bakal bisa Ngebuang satu kartu Mungkin gue buang kartu Ini kali ya Nah kita bakal nge-draw nih Kartu apa nih Ketika kita nge-draw Cost satu less Disround Ya disround doang Hmm Gue bakal keluarin Gue bakal keluarin ini deh Keluarin ini juga Kita nge-damage satu ke temen Kita damage yang ini aja kali ya Kita damage ini Terus dia Kita bakal nge-damage satu ke nexus Nah nexus itu kayak Kedamage terus ya Oke selanjutnya Kita langsung attack semuanya aja dah Nah Semuanya hancur Dan kita nge-damage berapa nih Nge-damage 4 Be-be Lu liat tuh Gila banget cu Ternyata dia juga bisa nge-damage ini ya Damage semuanya yang battle cu Selanjutnya kita bisa coba Mainin yang ini nih Dead Spider Jadi di dalamnya itu ada Elise sama Darius Dari seluruh main enak nih Dia juga agro ya Kita ngelawan Si Braum Braum ini tuh Dia bakal nge-flish-nge-flish kita cu Spellnya banyak banget ini Buset ini kartu apaan dah Mananya 3 semua 5 Gak bisa kepake loh Nah gitu dong Uh dapet Elise lagi ya Nah ini Elise kalo gue pake ya Ntar Elise yang satu lagi dia bakal berubah sih Attack ada di kita Oke kita pake si Aristokrat dulu ya Oke kita langsung attack aja Di defense gak? Enggak di defense Karena kalo ini ancur Kita ada last breath Jadi kita bakal nge-summon Spiderling nih End round Selanjutnya musuh yang nge-attack ya Attack tokennya ada di musuh Gue kayaknya bakal pake spider nih Nah bakal ada summon spider 2 tuh Spider kita udah 2 nih Elise ini ya Dia bakal ke-upgrade Kalo kita punya 3 spider cuy Dan baru ke-upgrade itu Di round star Ibaratnya itu di round selanjutnya lah Tapi karena baru punya 2 nih ya Ini kalo mati Dia bakal jadi spider nih Nah kita korbanin cuy Nah kayak gini nih Trading ya Kita mati Musuh juga mati tuh Nah kita bakal nge-summon spider nih Nah gitu cuy Dan nanti kita bakal bisa nge-upgrade si Elise ini Tapi belum bisa ke-upgrade sih sekarang Soalnya dia harus di-play dulu cuy Baru bisa ke-upgrade si Elise ini Selanjutnya kita nge-attack Kita ada efek fearsome disini Dia bakal bisa nge-defense pake ini Ntar kita mati dong anjir Elise-nya Jadi kayaknya gue bakal Pass aja kali ya Supaya Elise kita gak mati cuy Nah tuh Baru dia ke-upgrade Jadi ke-upgrade itu pas di round star ya Beuh mantap Dan kalo udah ke-upgrade gini ya Sekarang dia bakal berubah jadi laba-laba Dan semua laba-laba ya Itu bakal ngasih efek fearsome cuy Jadi gak bisa di-defense oleh musuh yang attack itu di bawah 3 Dan ada efek challenger juga Nanti gue kasih liat deh challenger apa ya Dan selanjutnya gue bakal dia deh Jadi si crowd favorite ini ya Ketika dia disummon ya Dia ini menentinya bakal dapet 1 attack 1 defense tergantung dari Kita punya berapa temen gitu Di play ini nih 1, 2, 3, 4 Kalo gue pake Kita bakal dapet 4 attack 4 darah cuy Tuh kalian liat ya Anjir Elise gue ditarik cuy Wih ya dia ada challenger ya Hmm kayaknya kita salah tadi cuy Kayaknya harus kita mending pake spider ini ya Kita stun Jadi dia gak bisa narik si Elise kita Oke lah Padahal gue mau ngasih tutorial cara narik gitu loh Oke kita bakal pake ini sama ini Hmm gak bisa sih Oke ini aja deh Tiba-tiba ada spell nih yang ngeganggu kita nih Mau gak ya aman Sip Kita belajar dari kesalahan ya Selanjutnya attack token berada di kita Dan enaknya braum itu ya Dia ada regen nih Jadi walaupun kita udah ngedamage tadi Dia bakal ngeheal lagi cuy full darahnya Kampret emang Oke kita ada 5 mana nih Gue mau pake buat apa ya Hmm kita keluarin ini nih Ini kan spider nih Kita keluarin gue mau ngestun siapa ya Ngestun siapa ya Ngestun ini sih Ini kan darahnya 3 ya Cuman dia doang ini yang bisa nge-defense cuy Karena kan kita punya efek fearsome ya Jadi kita Stun dia Dan kalo misalnya kita nge-attack Di apa nih Di frostbite Bo-bo-bo Apa tuh Attack gue jadiin nol aja Kampret juga nih orangnya Oke kita bakal nge-attack Kita semuanya ada efek fearsome Dan ada efek namanya challenger cuy Nah challenger ini kita bisa milih nih Siapa yang mau kita jadiin nih Defense Nah kayak ini nih Nah kita mau Ini dah 1 gitu Selanjutnya ini gitu ya Cuman kayaknya sayang sih ya Yang paling bisa nge-defense doang Paling ini nih Jadi kita taruh aja dia disini Nah jadi kita bakal nge-damage nih Musung gak bakal bisa nge-defense ini Kita masuk damage 10 cuy Eh kampret ada frostbite lagi loh Males banget dah lawan Braum-brauman ini cuy Failure ya Attack kita jadi nol Anjir Selanjutnya kita pass aja sih Kayaknya ya Bo Gila banyak bet tuh kartu ya Gue keluarin ini juga deh Satu ya Eh harusnya kita keluarin ini juga sih tadi ya Kenapa gue gak keluarin ini Apa mentok tadi slotnya Nah cuman kalo misalnya Udah ganti runnya Freeze tadi ilang cuy Frost tadi Bo Bejurus-jurus Daini bot cuy Kita ada efek nih Disini kita bakal bisa Nge-summon 3 spider link Terus spider kita bakal nambah Attacknya 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita udah penuh nih slotnya cuy Jadi gak usah ya Selanjutnya disini ada Nge-damage 1 ke semua musuh Dan nge-heal nexus kita 3 Oke bisa kita pake nanti tuh Kita pake nanti ya Karena ini spellnya itu fast Jadi bisa dipake Pas lagi battle Kampret ditarik cuy Bo Oke kita pake ini Semua kan bakal kena 1 ya Nah ini hancur Ini hancur Ini semuanya bakal kena damage 1 nih ya Kalian liat tuh Ini bisa kita defense juga sih Pake ini kali ya Bentar Kita mungkin coba defense yang ini Yang ini Nah itu juga hancur ya Ini kan nanti Kalo gua pake kan darahnya kurang 1 tuh Jadi dihancur juga cuy Terus selanjutnya mungkin Yang ini Nah hancur juga Dan yang terakhir yang ini Semuanya hancur cuy Oke commit Spell kita jalan dulu Bo Kita dapet heal Dan damage nya gak masuk Bo Mantep ya cuy ya Eh ini deck gue tadi apa Oh iya Darius Ellis ya Mana yang Darius ya Darius please Bo Mana 10 anjir Discon anjir Kok bisa ya Kita baca dulu nih Mana itu bakal berkurang 1 Untuk 1 temen kita yang mati Oh kita udah banyak yang mati tadi Jadi berkurang 5 ya Bisa gua pake nih Ini efeknya tuh fearsome Apa gua spider dulu ya Enggak deh Kita pake ini deh 5 mana nih Tapi kalo misalnya gua langsung attack Juga boleh sih tadi ya Bo Ngeheal 3 Ajir Enak banget tuh Oke gua bakal langsung attack Kita bakal attack 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 Tunggu dulu dah Lupa anjir Kita nyari kita ada ini Satu lagi nih Oke Attack semuanya Attack boss Resolve Padahal gua sebenernya Pengen ngasih liat ini loh Darius Malah Braumnya yang keupgrade Braum itu keupgrade Kalau dia berhasil bertahan Dari damage Dari 10 damage Di total Dari musuhnya Sisa 2 nih Dan Darius masih belum keluar Dimana kok Darius Mana ada ini Darius ya Yaudah lah Kelamaan Dariusnya Jadi gua bakal langsung attack aja Nexusnya Mau apa lu Mau apa Silahkan lu heal Ini damagenya tuh Langsung ke nexus Nembus Selanjutnya kita coba Deck Yasuo Leona Walaupun ini agak jelek Cuy ya Gak cocok gitu decknya Oke kita liat disini ya Ini ada Ngasih Elay defense Gak butuh Recall Bayar mahal Terus disini Bayar 3 Kurang Nanti aja lah ya Kita liat Dapet apa Wih dapet Leona nih Mayan ya Attack token ada di musuh Berarti ngeattack yang mereka duluan Kita ada 1 ternyata barusan dapet Jadi kita bakal bisa Ngasih attack 1 ke temen kita Cuy Jadi kalau misalnya gua play Kita tuh bakal bisa Ngasih 1 attack ke temen kita Cuy Kayaknya gua bakal kasih ke Leona Kali ya Attacknya naik 1 nih Selanjutnya giliran kita Sekalian gua juga mengajarin Kartu tentang Daybreak ini nih Jadi Daybreak itu tuh Kayak waktu siang ya Jadi kalau misalnya Roundnya baru ganti nih Dan kita belum pake kartu lain sama sekali Dia bakal aktif Cuy Jadi yang Daybreak ini harus dipake Pertama kali gitu Ada lagi temennya itu Nightfall namanya Itu harus setelah yang pertama Oke gua bakal keluarin dia dulu Nah kalau dia dipake Kita bakal dapet defense 6 tuh Tapi cuman disround doang Anjir Udah kita langsung attack Oke end round Kita bisa ngestun musuh Terus ngebikin Pedal Star Nah Pedal Star itu nanti Bakal muncul ini ya Tapi dia itu fleeting Fleeting itu kalau misalnya Spell ini gak kita pake Dia bakal hilang cuy Jadi butuh 5 mana Seenggaknya ya Gak dulu ya Skip Gue bakal keluarin ini Ini geliran musuh nih Ngeattack nih Dan kalian liat nih Dia punya quick attack ya Si Ahri ya Apaan tuh Aduh gak liat lagi gua Malah dia mau ngekill ini Kita cofainya Coba apa sih efeknya tadi Recall a light to give Enemy vulnerable this round Dia nge-recall Ahri Terus ngasih temen kita Vulnerable cuy Selanjutnya Apalagi nih ada daybreak lagi nih Kita bakal bisa ngasih Damage 6 ke unit Tapi kalau misalnya lagi daybreak ya Selain ngasih damage Ini juga ngasih silent Nah terus kita pake ini kali ya Stone enemy ini cuy Tapi jadi gak bisa kepake Yang versi keduanya ya Gapapalah sekalian ngasih liat juga nih Jadi kan dia ini punya efek ya Kalau misalnya kita nge-stone Atau nge-recall unit Dia bakal dapet plus 2 Dan ini permanent Karena gak dikasih tau Disroundnya disini Ini gue pake Gue bakal nge-stone si ini kali ya Nah dia bakal dapet Attack 2 nih Ini punya si ini ya Oh iya paddle star Ini kan punya si Zoe ya Nah ini Ini kalau ada ijo-ijo begini Artinya dia bakal hilang Di round berikutnya cuy Oke kita attack aja semuanya dah Nah disini dia gak berani Ngenahan quick attack ya Karena bakal mati secara gratis musuhnya Oke darahnya sisa 10 Wah ini Yasuo mana nih Yasuo nya juga bisa level up nih cuy Kalau misalnya Kita bisa nge-stone 5 kali Kita baru nge-stone sekali tadi Wah ada daybreak lagi nih Nah saatnya pake Leona Mana kita cukup Jadi kalau Leona nih kita pake ya Daybreak pertama kali langsung ya Dia bakal nge-stone Musuh yang paling strong gitu Yang paling kuat Yang paling kuat itu Yang attacknya paling gede cuy Nah ini kan paling gede nih attacknya nih Jadi bakal nge-stone Dan Yasuo kita disini keitung nih Udah 2 kita nge-stone Kalau udah 5 ntar Bakal kaburat nih Yasuo cuy Oke pas aja Gue mau defense siapa ya ini ya Hal ini dia ada efek cuy Jadi pas lagi nge-attack ya Dia bakal pindah posisi Atau temennya yang kanan Berarti dia bakal tukeran Atau kanan dia Yang mana berarti ya Kanan dia berarti yang ini ya Dia bakal tukeran sama ini berarti cuy Coba gue defense yang ini kali ya Apa yang ini yang kanan ya Coba tes dulu ya Oh yang ini kanannya Gue kira kayak kebalik gitu loh Jadi yang kanannya itu yang sebelah sini cuy Harusnya tadi gue pencet mata ini Tadi ya biar kita bisa lihat Lupa anjir pencet mata Ada lagi nih Daybreak Ada Yasuo Daybreaknya ini Kalau misalnya gue pake Dia bakal ngebikin random daybreak card di tangan Dan juga kita bakal selalu siang Oke Maksudnya selalu siang itu Mau kartu itu dipake pertama atau kedua Kita bakal tetep dianggap daybreak Jadi dia tetep aktif ya Leona dia ada challenger ya Kita coba tarik Mana yang mau kita kill ya Mamam lo mati lo ya Apalagi nih Nambah attacknya dua cuy Oh tapi tetep mati Apalagi nih Buset Di recall Bentar Recall a lie to deal to Anjir Di recall temennya Terus ngekill Wah Cok Spellnya mantep banget nih bot Cok Mati Leona kita cuy Yaudah lah ya gapapa cuy Santai Gak apa-apa santai ya Selanjutnya Selanjutnya ada lagi nih Dragon apa nih Daybreak the next dragon Atau celestial unit yang di play Itu bakal berkurang dua Bentar Emang kita ada celestial ya Emang gue ada kartu celestial? Kayaknya gak ada deh Attacknya tujuh Defense nya tujuh Atau gokil buat ya Apa kita keluarin aja ya? Kita keluarin aja lah Nah ini kan daybreak ya Ini kalau misalnya kita Make daybreak Itu Leona nya bakal Keupgrade gitu Coy Nah udah bisa level up ini dia Kita bakal defense Nah dia mati nih Pake ini nih Atau pake ini ya Beuh Pake ini aja deh Tapi sisa dua darahnya co Udah pake ini deh Recall Recall terus Recall terus Pas Apa nih? Ada quick attack Ada overwhelm Ada fearsome Beuh Kita pake Yasuo dah Apalagi Yasuo ngetek Terus selanjutnya Pake ini dah Ini ada lifesteal nya nih Beuh Mamam loh Mau ngeluarin apa lagi loh ya Kita coba attack Tes 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 Kita gak ada challenger ya Apalagi nih spellnya nih Apalagi spellnya Oke gak ada Weh gue pengen Yasuo nya level up co Yasuo ini Kalo misalnya kita ngestone ya Yasuo ini bakal nyerang co Bagus banget aje Ibaratnya kalo di wildrift Atau di lol gitu ya Yasuo nya tuh jadi bisa ulti gitu loh Jadi kayaknya gue bakal Ngalah dulu dari musuhnya ya Supaya gak sih liat Yasuo nya ini nanti co Kalo ini silent nih Tapi Yasuo itu cuman bisa nyerang Kalo musuhnya itu Distone atau gak Di recall Gak dapet-dapet ini ya Jadi yanto dong Yasuo Nah ini dia nih Jadi kalo misalnya kita play ya Stone enemy Dengan 2 Atau less power Ya gak bisa dipake dong Harus 2 Atau kurang powernya Astaga Astaga Yaudah gue mau pake ini dulu lah Gue mau kill nih orang dulu anjir Hmm amam lu ya Nah ada nih yang bisa kita stun co Cannonnya langsung ke level up co Buh lawan naga Ya Cannon powernya 3 pula ya Nah ini dia co Kita bisa nge-recall nih Recall ini ngembalikan Hero nya ini ke tangan ya Tapi sebelum dia dibalikin cu Yasuo nya nge-attack dulu nih Kalian liat nih ya Nih di-recall nih Tapi belum di-recall nih Di-attack dulu sama Yasuo ini Lihat nih Yasuo nih Di-ulti sama Yasuo Yasuo nya cuman nge-damage 2 doang sih Tapi kalo Yasuo nya udah level up ya Dia bakal nge-damage senilai dari powernya 5 gitu Selanjutnya kita dapet Apalagi nih To play me recall a lie Ya a lie pula yang di-recall co Oke sekarang kita pake ini deh Kita bisa nge-stun co Tapi karena ini penuh Kita tuker dulu 1 co Itu tuker ini deh Nah kita stun 2 Loh Oh dia harus mati semua co Gak tuker semua Lihat nih Bah Ulang lagi nih Langsung ke upgrade co Mantap Nyerang lagi ulti lagi nih Bah 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 Gila Gue tadi agak kurang baca tadi ya Jadi dia ternyata bakal nge-stun semuanya Yang attacknya itu kurang dari 2 co Gila duet Yanto But jadi Siapa ini sneaky Mau rilis di wild rift ke sneaky Dan attack Attack dulu Yanto dulu ya Pertama biar nge-attack dulu Yanto ya Resolve Bah 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 Kita menang Dan yang terakhir yaitu Jinx ama Zed Kita lawan Riven ama Tarik Wih dapet Zed 2 aja deh Tuker 1 lah Oke Bo Langsung dikasih dragon ini cuk Pas aja Gak bisa apa-apa Pas Selanjutnya kita keluarin ini Kalau misalnya kita nge-attack Dia bakal defensi Gak apalah Soalnya kita Kalau misalnya nge-attack Kita bakal ngasih damage ke Nexus Nah main itu dapet 2 ya Walaupun di defense Terus selanjutnya Siapa bisa kita summon ya Gue bisa aja summon Zed Tapi ini giliran musuh gitu Kalau gue summon Zed Ntar Zednya gak bisa gue pake defense dong Termatinya Jadi gue summon ini aja kali ya Eh Oh summon ini aja Supaya Kita bisa nambahin attack Untuk Zed kita Bo Lihat Oke resolve Pas Selanjutnya Kita pake Zed ya Beuh Kita dapet down and dust Ini bagus nih Ini di combo nama Zed nanti ya Waduh Waduh di stun Zed gue Cok Ente lah Pas Gak bisa ngapa-ngapa nih Sekarang udah turn 5 Hmm Pake siapa ya Oh kayaknya gue pake keluarin ini aja deh Kalau misalnya kita play Deal 1 ke semua musuh Mantep nih Beuh Mamam tuh ya Beuh Itu dia Pecahan pedang Riven Gak itu Fragmennya Gak itu Dan dia ada Quick attacknya Jadi percuma juga nih Kita defense Jadi mati Ntar kita kalau di defense ya Tapi kita kena damage 8 Apa kita tahan ya Dia ada Quick attacknya Jadi kita tahan deh Dia gak mati nih ya Kita yang mati nih Cuman Oh ini aja deh Biar sama-sama mati Gak apa-apa lah Kena damage 5 Seenggaknya unitnya berkurang ya Langsung gue pake ini Kalian down and dust nih Gue ngasih liat combo ya Ini gak bisa dipake Kalau misalnya Kalau udah naruh Zed ya Jadi pake dulu Karena dia Efeknya itu slow disini nih Nah Kekopi nih Zednya Terus Bebe Gila Bakal lebih bagus lagi Dipake Kalau misalnya Ini sih kayaknya Pas udah ke upgrade Zednya Langsung kita attack Lihat nih ya Bayangannya Ada lagi bayangannya tuh Ada lagi bayangannya Langsung end Ini anjir Langsung end Langsung end Oke gitu loh ya Sangat easy game Oke Kayaknya segitu dulu aja Untuk gayet runtera Kalau misalnya video ini Viewnya itu tembus Lebih dari 15 ribu Mungkin gue bakal bikin lagi Gayet untuk Gwen Catarina Atau deck selanjutnya Apa ya Gue gak punya deck soalnya Sekian dari gue Dan sampai jumpa di video buku ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax